Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel aku sawri oke kali ini saya akan membagikan cara untuk membuat seperti ini yang buat kartu untuk siswa yang nantinya kita tinggal klik atau pilih saja disini kita bisa pilih nomor 1 dia akan berubah sesuai dengan data yang ada disini kemudian kita pilih nomor 2 nomor 11 ini kita juga akan berubah datanya oke bagaimana caranya langsung saja kita menuju ke tutorialnya oke teman teman cara untuk membuat kartu seperti ini kartu siswa yang nantinya untuk merusakan berubah kita buat dulu disini misalkan kita buat persis seperti ini misalkan kartu login LMS kegiatan ramadhan seperti ini seperti ini kemudian disini nanti ada nama nama siswa kemudian kelas username dan password seperti ini kita atur dulu misalkan kita mau disini nanti untuk di duanya agar lebih cepat kita gunakan seperti ini misalkan untuk nama kita buat contoh seperti ini cukup lebar segitu dan ini kita blok yang atas kemudian kita mergesel yang bawahnya tinggal kita format painter saja disini tinggal kita atur berapa besar yang ingin kita inginkan misalkan kita mau gunakan ini kemudian disini kita pakai seperti ini kita perbesar dulu hancurkan cukup seperti ini disini disini kita perkecil nah kemudian kita buat kolom atau kotak disini misalkan segini cukup segini nah kita kasih seperti ini disini kita atur misalkan cuma satu kemudian di bawah sini kita kasih tebal seperti ini kita perkecil dulu kita lebarkan ukuran fontnya juga kita buat besar mungkin cukup seperti ini nah disini kita tulis kartu ini hanya digunakan saat ramadhan seperti ini kita perkecil ukurannya kita miringkan kita taruh tengah disini nah disini nanti kita tinggal ngasih nama kelas username dan password kita coba lihat dulu segini mungkin cukup kalau ini kurang lebar tinggal kita lebarkan seperti ini ini juga kita lebarkan dulu nah kemudian tinggal kita copy lagi saja nah disini kita copy kita taruh di sampingnya nah dia akan sama persis pengaturannya seperti yang kita atur tadi kita atur dulu lebarnya kita ke sini ke atas atau kita ke pick layout sini kemudian sis kemudian more paper sis kita atur menjadi F4 kemudian marginnya juga kita atur misalkan jadi 0,9 yang atas bawah yang lebrek nya 0,8 nah seperti ini tinggal kita atur lagi ke sampingnya kita jadi satu seperti ini tinggal kita copy saja yang bawah disini kita copy wajah 3 ini ya wajah 3 kita block kita copy kita pastikan kebawahnya kemudian kita block lagi pastikan kebawahnya klik klik lagi pastikan kebawahnya sudah 5 kita lihat hasilnya sudah muncul 1,2,3,4, dan 5 kita tinggal membuat ini di nama ini nanti muncul atas sheet disini data data sheet 1 ini nanti ada di C3 disini kita buat tabel dulu disini kita kasih tabel kita ctrl A kemudian ctrl T akan muncul create table kita klik ok saja dia akan mati tabel sendiri kembali ke C3 kita kasih disini dulu disini kita kasih nomor dulu akan nanti kita mudah untuk menghitungnya berapa berapa kartu dalam satu lembar disini ada 75 siswa disini nanti butuh sekitar 7 lembaran kita tulis sama dengan tambah 1 disini kemudian disini juga tambah 1 kemudian sama dengan ini tambah 1 nah bawahnya tinggal kita copy saja dari sini kita paste paste dan paste dia akan muncul sampai nomor 10 kita tidak perlu buat seperti tadi kita copy ini akan ikut nah kemudian kita disini tinggal gunakan rumus Vlookup agar nanti data siswa yang ada di situ ini bisa kita tarik ke C3 kita gunakan Vlookup dengan formula kemudian Vlookup Vlookup valuenya kita arahkan ke nomor disini karena nanti nomor itu muncul yang untuk memanggilnya kita gunakan nomor tabel array kita ke tabel nah disini nomor ini kita gunakan untuk memanggil datanya kemudian call index nya untuk nama buat tadi kolom kedua kemudian di ring nya kita gunakan fast nah disini sudah muncul yang namanya preview jadi apa yang akan ditampilkan pada Vlookup di atas ini akan muncul disini reviewnya kemudian kita klik ok maka dia akan muncul nama siswanya kemudian tinggal bawahnya tinggal kita copy saja kita copy kemudian kita pastikan di di bawahnya jangan lupa untuk dirubah di kelas ini di kolom ketiga kemudian di username juga sama kita copy paste sini kolom keempat di bawah sini juga seperti itu di kolom kelima ini kita arahkan ke kiri saja untuk selanjutnya tinggal kita copy kita pastikan disini kita copy lagi pastikan paste pastikan semuanya maka dia akan otomatis mengisi dengan sendirinya karena yang dipanggil adalah nomor disini kita lihat nomor 10 adalah abderzak arkam kita lihat nomor 10 sama kemudian agar kita bisa memilih disini kita tinggal tuliskan 1 karena disini satu lembarnya 10 berarti nanti disini dipanggil antara 1 11 kita blok kita tarik sampai nomor siswanya yang terakhir berapa ya 75 berarti 71 terakhirnya nah di angka 1 sini tinggal kita ke data kemudian data validation data validation lagi pilih disini list source nya kita arahkan ke yang barusan kita buat nomor disini klik op maka disini akan muncul 11 11 21 kita tinggal klik saja untuk lebih cantiknya gridline nya kita hapus terkisnya kita hilangkan nah disini ketika kita klik dia juga akan berubah sesuai dengan urutannya 51 ananda sifat itakila kita lihat 51 sama kemudian untuk menyamankan ini akan tidak terperin juga kita tinggal hit ini juga kita tinggal block seperti ini kita block semuanya seperti ini kita sisakan yang nomor di atas saja warnanya kita ganti putih maka dia akan terlihat tinggal yang nomor disini channel kita ganti 21 dia tetap akan berubah kita ganti ke 11 dia juga akan berubah mengikuti dengan data siswa yang ada di sheet 1 oke semoga tutorial ini bermanfaat jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik like komen dan subscribe serta bagikan tutorial ini pada yang lain agar channel ini tetap berkembang saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati